Halo Entreaders, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Nah, bareng aku Rani, di video kali ini kita akan membahas salah satu indikator yang penting yang digunakan untuk melakukan analisis teknikal, yaitu Price and Volume Analysis. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Entread sekarang di entread.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya. Seperti yang kita tahu, pergerakan harga saham ini disebabkan oleh penawaran dan permintaan atau supply and demand. Dalam grafik saham, besar kecilnya supply and demand ini bisa kita identifikasi dengan mengenal harga dan volume. Volume sendiri adalah banyaknya jumlah saham yang ditransaksikan selama beberapa periode tertentu. Misal, pada hari ini A membeli saham BBNI sebanyak 50 lot. Kemudian B juga membeli saham yang sama dengan total 100 lot. Dan C juga membeli saham BBNI sebanyak 15 lot. Maka jumlah saham yang ditransaksikan pada hari ini atau volume perdagangan saham BBNI hari ini sebanyak 165 lot atau 16.500 lembar saham. Nah, kalau pada grafik, volume transaksi saham bisa kita munculkan dari menu indikator selalu cari volume. Di bawah sini akan muncul volume bar. Volume berwarna hijau dan merah pada contoh yang kita gunakan di TradingView ini akan mengikuti pergerakan naik dan turunnya harga suatu saham. Kalau harga saham naik, maka volume bar akan berwarna hijau. Dan kalau harga sahamnya turun, warna volume barnya akan menjadi merah. Sedangkan untuk ukuran volume, volume bar yang lebih tinggi menunjukkan tekanan buli atau jual yang lebih kuat. Dan sebaliknya. Contoh, pada saham ASII di tanggal 29 Juli 2022 terjadi kenaikan harga yang disertai volume hijau tinggi. Tandanya, demand dari ASII pada hari itu cukup banyak sehingga harga saham ASII selanjutnya berpotensi mengalami kenaikan. Biar makin jelas maksud dari analisis harga dan volume pada video ini, langsung aja yuk kita belajar bareng Coach Radit. Halo M-Traders! Apa kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Price and Volume Analysis. Ada dua hal yang teman-teman perlu paham ini. Dalam pergerakan harga saham, terdapat dua pergerakan, yaitu Convergence dan juga Divergence. Ketika kalian menemukan harga saham yang bergerak dalam kondisi Convergence, artinya harga naik dibayar dengan kenaikan volume juga. Sehingga ini mengonfirmasi kondisi trend yang cukup uptrend. Contohnya di saham PTBA. Hal ini menunjukkan bahwa saham PTBA memiliki daya beli ataupun minat pembeli yang cukup tinggi. Sehingga di masa yang akan datang, kemungkinan harga saham akan melanjutkan kenaikannya kembali. Sekarang kita akan lihat menggunakan fitur Bar Chart Replay. Nah, di sini kita sudah berada pada chart dari saham PTBA menggunakan fitur Bar Replay. Sehingga kita bisa mencari cash tadi yang menarik nih tentang penggunaan Price and Volume Analysis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa Coach Radit sudah melakukan cutting ataupun menggunakan fitur Bar Replay dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Februari 2022. Tetapi teman-teman semuanya di sini Coach Radit ingin garis bawahi terlebih dahulu ya bahwa di sini kita bisa melihat bahwa ada yang namanya price itu sendiri ataupun harga ya yang dalam bentuk candlestick. Coach Radit yakin teman-teman semuanya sudah cukup paham mengenai candlestick ini. Dan di sini Coach Radit juga ingin menginfokan kembali teman-teman semuanya bahwa kita bisa melihat nih untuk volumenya ini berada di bawah harga. Nah, yang di sini ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, kok bisa sih? Tentu saja kita bisa melihat dari closing ataupun dari warna candlenya itu sendiri. Jadi, bila ya teman-teman semuanya, bila harga candle ataupun harga saham ini ditutup koreksi pada hari tersebut, contohnya tanggal 12 Januari 2022, di sini kita bisa melihat bahwa bar-nya ataupun volumenya ditutup dalam keadaan berwarna merah. Sementara jika dia menguat ataupun candlenya berwarna hijau, maka volume bar-nya juga berwarna hijau. Sehingga kita bisa menggunakan price and volume analyze di sini untuk menentukan apakah harga saham akan lanjut naik atau tidak. Oke, kita di sini langsung selanjut saja teman-teman semuanya ke pembahasan study case. Di sini coba Coach Radit skip. Nah, di sini harga sudah naik cukup signifikan. Di sini teman-teman semuanya Coach Radit tidak ingin teman-teman semuanya terlalu terfokus oleh harganya ini sendiri. Tetapi teman-teman di sini perlu memperhatikan dari segi volumenya juga. Contohnya, jika harga saham PTBA sudah breakout dari resisten di 2950 yang diperoleh dari hike 5 Oktober 2021, maka kita perlu melihat nih apakah breakout dari saham PTBA ini diikuti dengan volume yang tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman semuanya nih bahwa ternyata harga saham PTBA benar sekali dia breakout dan diikuti dengan volume yang cukup tinggi. Yang di mana volume tingginya ini selalu mengikuti seiring dia naik. Jadi, saat dia naik, volumenya juga ikut naik. Sehingga keadaan seperti ini kita sebut sebagai convergence. Nah, tadi itu contoh pertama. Mari kita lanjut lagi ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini kita akan menggunakan saham TINS. Seperti teman-teman perhatikan di sini, kita melihat bahwa saham TINS sudah breakout dari suatu pola bullish reversal. Nah, kalau misalkan kita bisa cek teman-teman semuanya, di sini ada semacam pola bullish reversal, yaitu inverse, head, and shoulder. Sehingga kalau misalkan kita tinggal tarik garisnya saja, dia akan seperti ini. Maka dari itu, tentu saja kita sebagai investor ataupun trader, kita membutuhkan yang namanya konfirmasi. Apakah breakout-nya ini diikuti dengan volume atau tidak. Dan jika diikuti dengan volume, apakah harga sahamnya akan lanjut naik atau tidak. Nah, kita bisa mengukur pola inverse head and shoulder ini sebagai target price dari saham TINS. Kira-kira caranya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman tinggal tarik garis ya dari head-nya dia, dari ujung head-nya dia. Lalu ukur ketinggian sampai neckline-nya. Lalu teman-teman semuanya dengan mudahnya tinggal copy dan juga paste saat dia breakout. Nah, maka dari itu, kita bisa taruh saja di sini horizontal line. Kira-kira harga saham TINS bisa bergerak sampai potensi Rp17.55. Ataupun harganya bergerak sampai Rp17.55. Nah, tetapi teman-teman semuanya, di sini kita perlu identifikasi nih. Apakah harga saham ini breakout-nya sudah cukup confirm atau kita perlu curigai. Dan ternyata teman-teman semuanya, harga saham TINS kemarin dia breakout dari pola inverse head and shoulder diikuti dengan volume yang convergence. Ya, ataupun dengan volume tinggi. Ya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa di tanggal 9 Agustus 2022, saham TINS sudah benar-benar breakout dari pola inverse head and shoulder-nya. Nah, kenapa Coach Rd bisa bilang seperti itu? Karena kita di sini melihat bahwa dia sudah melewati level resistance neckline yang didapat dari pola inverse head and shoulder ini. Lalu dikonfirmasi lagi dengan volume yang cukup tinggi. Sehingga kita bisa cukup confidence untuk menganggap bahwa saham TINS sudah breakout dari pola inverse head and shoulder dengan volume yang tinggi. Nah, maka teman-teman semuanya perlu perhatikan saham TINS ini masih berpotensi untuk bergerak at least sampai resistance selanjutnya di target price di sekitar 1.755. Karena apa? Karena di sini kita melihat secara price and volume analysis, dia terlihat convergence. Tadi kita membahas convergence. Nah, sekarang kita akan membahas lawan dari convergence. Yaitu divergence. Divergence terjadi ketika harga saham turun dan volumenya ikut membesar. Jadi ketika harga saham jadinya turun, tetapi volumenya malah membesar. Dengan seperti itu, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa harga saham ini memang memiliki konfirmasi akan kecenderungannya untuk bergerak melemah. Nah, contohnya di saham INDF ataupun Indofood Sukses Makmur. Yang dimana pada tanggal 29 Juli 2022, dia sudah breakdown dari area support-nya. Dan kalau misalnya kita perhatikan lebih jeli lagi, ternyata breakdown-nya ini diikuti dengan volume tinggi. Maka beberapa hari ke depan kita bisa proyeksikan bahwa harga saham ini berpotensi melanjutkan kelemahan. Nah, contoh selanjutnya ada di saham Tebik. Yang dimana saham Tebik ini sudah terkonfirmasi breakdown pada tanggal 8 Agustus 2022. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tebik ini breakdown-nya diikuti dengan volume yang tinggi. Sehingga di sini Coach Radit melihat bahwa saham Tebik ini memang terkonfirmasi sudah breakdown dari support-nya. Nah, di sini kita bisa melihat lagi teman-teman semuanya bahwa saham Tebik juga membentuk suatu pola chart pattern double top. Yang dimana ini merupakan pola bearish reversal. Nah, kalau misalnya kita ukur dengan target dari pola double top-nya ini, kemungkinan ataupun Tebik ini berpotensi menguji support-nya di angka 2840. Yang dimana teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya melihat sebuah saham yang memang sudah terbreakdown dari area support-nya, ya better teman-teman wait and see terlebih dahulu atau jika teman-teman sudah punya, teman-teman bisa lakukan pembatasan resiko terlebih dahulu. Agar apa? Agar kelebihan kita tidak terlalu membengkak. Nah, tadi kita sudah membahas convergence dan juga divergence. Habis ini teman-teman semuanya pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Terus, yang bagusnya gimana dong? Cara trading price and volume analysis ini gimana dong? Nah, di sini Coach Radit ingin meng-highlight beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa masukkan ke dalam catatan. Nah, pertama teman-teman semuanya sebuah saham ataupun sebuah pergerakan harga saham yang baik itu ketika harga sahamnya naik lalu volumenya juga ikut naik. Dan sebaliknya, ketika harga sahamnya turun, volumenya ikut turun. Nah, ketika harga saham yang bergerak dalam kondisi downtrend ataupun turun dan ternyata diikuti dengan volume yang turun, ini suatu pertanda yang baik. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa penurunan harga saham ini tidak diikuti dengan volume transaksi jual yang sangat besar. Sehingga mungkin nanti akan ada kenaikan ataupun pembalikan arah di hari-hari ke depannya. Who knows, ya kan? Nah, kita tinggal tunggu saja pattern bullish reversal ataupun fase konsolidasi yang mengidentasikan bahwa saham tersebut akan bergerak dalam stage 1 ataupun fase akumulasi. Kita langsung aja deh lihat ke study case. Nah, contohnya saham ICBP. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ICBP dia sedang bergerak dalam kondisi downtrend. Tetapi yang menariknya dari ICBP ini, ketika dia bergerak dalam kondisi downtrend, ternyata volumenya juga ikut turun. Secara teori yang tadi kita sudah pelajari bahwa ketika harga saham dia bergerak turun ataupun downtrend, dan ternyata volumenya ikut turun, itu menandakan bahwa harga yang turun tetapi tidak diikuti dengan transaksi jual yang besar. Sehingga mungkin saja di hari-hari kedepannya akan mulai muncul fase akumulasi ataupun fase yang dimana para pembeli mulai membeli saham ICBP ini. Yang dimana di sini kita juga bisa melihat bahwa ICBP dia juga bergerak dalam kondisi downtrend. Nah lalu teman-teman semuanya, selanjutnya teman-teman perlu tunggu terlebih dahulu, ataupun wait and see terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat nih, apakah saham ini benar-benar memiliki konfirmasi dia berhenti untuk turun terus, ataupun downtrendnya melanjut. Yang artinya teman-teman tinggal wait and see terlebih dahulu, dia membuat fase konsolidasi. Seperti pada contoh di tanggal 8 Maret 2022 sampai tanggal 9 Mei 2022. Saat ini ICBP sedang bergerak dalam kondisi sideways. Ya kalau misalnya kita bisa pakai rectangle, kita bisa melihat bahwa ICBP sedang bergerak dalam kondisi sideways. Nah di sini kita perlu identifikasi lagi nih, apakah sideways-nya ini merupakan fase stage 1 ataupun fase akumulasi, atau malah fase distribusi. Dan ternyata teman-teman semuanya bisa melihat di sini bahwa, oh ICBP sedang berada di dalam fase akumulasi. Tandanya gimana? Tandanya di sini teman-teman semuanya nih. Ketika harga sahamnya turun, ya di sini kita perhatikan nih, ketika harga sahamnya turun, lalu volumenya juga ikut turun. Tetapi ketika harga sahamnya naik ke atas, ya volumenya juga perlahan-lahan mulai naik ke atas. Lalu juga ketika harga sahamnya turun ke bawah, ternyata volumenya juga ikut turun ke bawah. Dan seterusnya, ketika harga sahamnya dinaik, volumenya perlahan-lahan juga ikut naik. Nah, ini menandakan si ICBP sedang berada di fase akumulasi, ataupun sedang diakumulasi oleh big fund. Sehingga kita sebagai retail investor, ataupun investor retail, kita perlu pantau nih untuk saham ICBP. Nah, konfirmasi seperti apa? Konfirmasinya kita tunggu dulu. Apakah si ICBP ini berhasil naik ke atas, atau dia malah turun ke bawah? Ketika dia berhasil breakout dari fase konsolidasinya, which mean itu dia naik ke atas, teman-teman bisa melakukan buy on breakout. Tetapi, jika dia breakdown ke bawah, yaudah teman-teman tinggalkan terlebih dahulu saham ICBP. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya, apakah benar ini fase akumulasi yang di mana sebelumnya ICBP ini sedang berada pada fase downtrend. Lalu dia konsolidasi, lalu apakah benar dia bisa naik ke atas lagi? Ya, karena di sini kita melihat bahwa konsolidasinya ini merupakan fase akumulasi. Kita langsung naik saja. Yap, nah seiring berjalanan waktu, teman-teman di sini bisa perhatikan, ternyata ICBP akhirnya dia breakout ke atas. Ya, tadi kalau misalkan CoachRite bisa gambar kotak ini ya, ataupun rectangle ini. Nah, dia berhasil breakout dari fase konsolidasinya di tanggal 10 Mei 2022. Sehingga kita bisa melakukan buy-on breakout untuk saham ICBP. Dan satu yang menarik lagi teman-teman semuanya, ketika dia breakout di tanggal 10 Mei 2022, ternyata diikuti dengan volume yang tinggi juga. Kalau misalkan CoachRite kotakkan, ini adalah volume tanggal 10 Mei 2022. Nah, ini cukup menarik teman-teman semuanya untuk kita perhatikan, apalagi untuk entry di saham ICBP pada saat itu. Barusan kita ngebahas bagaimana pengaruhnya ketika harga saham sedang downtrend dan diikuti dengan volume yang turun juga. Nah, bagaimana ketika harga saham yang sedang uptrend, volumenya malah turun? Nah, itu sebuah PR yang perlu kita perhatikan. Karena ketika harga saham yang bergeraknya uptrend dan ternyata volume-nya turun, bisa saja big fund ataupun trader-trader di luar sana itu sedang melakukan jual ataupun profit taking. Sehingga kita sebagai retail investor, kita perlu waspadai area tersebut ataupun kita perlu waspadai pertanda tersebut. Ya, kita langsung masuk saja ke study case. Nah, di sini kita melihat ada saham JSMR ataupun jasa marga. Seperti yang teman-teman perhatikan secara kasat mata, saham jasa marga ataupun JSMR sedang bergerak dalam kondisi yang uptrend. Tetapi satu poin yang menarik di sini, teman-teman semuanya. Yaitu ketika harga sahamnya bergerak naik, tetapi volumenya dia malah turun. Nah, di sini kita bisa breakdown satu per satu. Kita bisa melihat nih, ini adalah volume bar yang merah, lalu ini adalah volume bar yang hijau. Sehingga kita bisa melihat bahwa volume yang bar yang hijau tidak setinggi ataupun lebih tinggi dari volume sebelumnya. Dan ini terjadi secara berulang-ulang. Kita bisa melihat nih, teman-teman semuanya. Kalau misalkan coach radit agak hapus sedikit, kita bisa melihat bahwa ketika harga sahamnya naik, ternyata di sini kita bisa melihat secara pelalahan-lahan volumenya ikut turun. Kalau teman-teman perhatikan nih, volumenya ikut turun. Dan sewaktu-waktu dia juga naik, tetapi secara kesimpulan dia ikut turun. Ya, teman-teman semuanya. So, kita sebagai trader, kita perlu perhatikan ya, arah pergerakan harga saham ini ya. Ketika dia naik dan diikuti dengan volume yang turun, itu menandakan potensi yang namanya pembalikan arah yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Nah, di sini kita langsung naik saja teman-teman semuanya untuk melihat nih, apakah benar prediksi coach radit saham JSMR ini dia malah turun. Oke, di sini coach radit stop sebentar teman-teman semuanya. Ada satu hal yang menarik lagi dari saham JSMR. Ya, yang di mana tadi kita sudah identifikasi bahwa harga saham JSMR ini naik ketika volumenya turun. Sehingga itu bukan pertanda yang baik. Ya, tentu saja teman-teman semuanya. Tetapi, ada satu hal yang menarik lagi. Kalau misalkan coach radit hapus ini gambarnya semua, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah pattern bearish reversal. Ya, yaitu pola double top. Ya, kalau misalkan coach radit gambar ini neckline ya, kita bisa dapat sekitar segini ya teman-teman semuanya ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan teman-teman semuanya ya, ketika harga saham yang naik dan diikuti dengan volume yang turun, dan langsung dia membentuk yang namanya pattern bearish reversal, tentu saja ini bukan pertanda yang cukup baik untuk saham tersebut. Dan kita sebagai trader ya, better wait and see terlebih dahulu dan jangan trading dulu di saham ini. Ya, kalau misalkan kita bisa ukur untuk target dari pola double top ini, ya, lalu kita taruh ketika di breakout pertama kali di sekitar tanggal 20 Juni 2022, kita akan mendapatkan suatu angka yaitu sekitar 3.350 untuk target dari saham JSMR. Mari kita langsung saja cek. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa saham JSMR ini hampir menyentuh target dari pola double topnya. Nah, tapi kita bisa tarik kesimpulan bahwa benar, ketika harga saham yang bergeraknya naik dan diikuti dengan volume yang turun, tentu saja itu bukan pertanda yang baik. Jadi, kita dapat simpulkan ketika harga saham yang bergerak searah dengan volumenya, itu merupakan pertanda yang baik. Karena kalau misalkan kita bisa melihat bahwa ketika harga saham yang bergerak uptrend, lalu volumenya juga ikut meningkat, itu merupakan pertanda baik bagi teman-teman semuanya yang punya saham tersebut. Tetapi, ini juga pertanda baik bagi teman-teman semuanya ketika harga saham yang sedang downtrend, lalu volumenya dia turun, itu merupakan pertanda bahwa harga saham akan kembali naik ataupun berpotensi naik di kemudian hari. Dan kita sebagai trader ataupun investor, kita perlu mencermati fase-fase dari konsolidasi yang terjadi di saham tersebut. Gimana M-Traders? Cukup paham atau masih bingung? Kalau misalkan teman-teman masih bingung, jangan lupa ya untuk drop down pertanyaan teman-teman di kolom komen. Nah, dari tadi kan kita ngebahas volume besar dan volume kecil. Kira-kira itu apa sih? Dan bagaimana sih cara mengidentifikasi volume yang besar dan juga volume yang kecil? Nah, di sini Coach Red akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman semuanya. Walaupun secara hitungan tidak ada yang bisa menggambarkan secara mutlak seberapa besar volume saham tersebut yang baik dan benar. Tetapi biasanya para trader saham ataupun investor saham melihat bahwa volume yang besar jika volume tersebut berhasil melampaui moving average 20 daily-nya. Nah, sekarang PR lagi. Pasti teman-teman kebingungan nih bagaimana caranya memunculkan moving average 20 daily di volume. Nah, simpelnya teman-teman tinggal tambahkan saja indikator volume yang ada di bawah sini. Teman-teman tinggal ke indikator, lalu search volume. Lalu teman-teman tinggal klik saja volume ini. Nah, lalu teman-teman langsung ke bagian kiri ya dan klik di bagian volumenya. Ya, di sini ada fold. Lalu tinggal klik konfigurasi ataupun settings. Dan teman-teman melihat nih ada input, style, dan juga visibility. Yang pertama teman-teman perhatikan input terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa secara default ataupun secara settingan dari awal ya, setelah setelan pabrik, teman-teman bisa melihat bahwa MA length-nya itu berada di 20 ataupun panjang dari moving average-nya itu berada di 20. Ya, dan kita langsung saja memunculkan moving average ini dengan cara ke style. Ya, lalu teman-teman checklist di bagian volume MA ya, dan langsung muncul ya teman-teman garisnya. Nah, di sini teman-teman tinggal kostumisasi ya, mau warnanya apa, misalkan warnanya merah, pink, ketebalannya berapa. Ya, teman-teman tinggal kostumisasi saja. Ya, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat nih garis yang berwarna ungu ini adalah moving average 20 daily-nya. Nah, di sini kita langsung identifikasi saja bagaimana sih cara melihat volume yang besar itu. Nah, di sini kita bisa melihat lagi teman-teman semuanya bahwa ada beberapa bar, ya, ada beberapa bar volume yang berhasil breakout dari moving average 20 daily-nya. Yang dimana lebih tinggi daripada moving average 20 daily-nya. Ya, seperti yang tadi Coach Ray sudah sampaikan, biasanya trader itu melihat ketika volume besar ketika dia breakout ataupun ketika dia sudah melebihi dari moving average 20 daily-nya. Nah, gampang banget kan teman-teman semuanya dalam melakukan price and volume analysis. Tinggal teman-teman asas sendiri deh kemampuan teman-teman semuanya dalam melakukan trading dan juga investasi saham. Dan di sini posisinya M-Trade untuk nemenin teman-teman semuanya dalam trading dan juga investasi saham dimanapun dan kapanpun. Thank you ya Coach Radit untuk penjelasannya. Jadi, teman-teman, analisis harga dan volume ini sifatnya sebagai pelengkap, ya. Jadi, penggunaannya juga perlu dikombinasikan dengan analisis teknikal lainnya. Yuk, belajar intensif seputar analisis teknikal saham di aplikasi M-Trade. Download gratis aplikasi M-Trade di App Store dan Play Store. Dan kamu juga bisa gabung jadi member VIP M-Trade untuk dapetin real-time trading signal dan tanya-jawab langsung bareng Coach M-Trade. Klik M-Trade.id slash Whatsapp, ya. Jangan lupa klik-klik video ini kalau kalian suka. Subscribe channel YouTube M-Trade dan turn on your notification, ya. Supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari M-Trade. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan lain seputar saham atau request dibikinin video seputar saham, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, ya. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax